Bagi kalian penggemar anime atau manga pasti sudah sering mendengar nama Inisialdi bukan? Inisialdi adalah anime dengan tema balapan mobil yang menceritakan seorang remaja yang tidak sengaja menemukan bakat balapnya. Pada anime ini banyak sekali mobil keren yang digunakan. Mulai dari Toyota A86 yang ikonik, Mitsubishi Evo, R32, Toyota Supra M4, bahkan sampai mobil Suzuki Cappuccino. Yang menarik disini adalah Suzuki Cappuccino di Inisialdi diceritakan bisa mengimbangi Toyota A86. Dengan demikian saya jadi sangat penasaran nih. Sebenarnya ini mobil apa dan kenapa tidak terlalu populer? Padahal di alur cerita manga ini seharusnya bisa dijadikan mobil drift yang cukup populer layaknya Toyota A86. Untuk menjawab hal tersebut, Suzuki Cappuccino sebenarnya bukanlah mobil reguler, yang mana mobil ini masuk dalam kategori K-Car. Apa itu K-Car? K-Car atau yang lebih sering dikenal sebagai mobil kota Jepang atau mobil mikro ini adalah kategori yang menuntut kendaraan lebih kecil dari ukuran tertentu. Dengan mesin yang mengeluarkan sedikit emisi dan se-efisien mungkin. Untuk mobil K-Car ini sebenarnya cukup spesial. Karena di Jepang sendiri bagi pemilik K-Car akan memiliki banyak manfaat. Misalnya K-Car harganya lebih rendah daripada mobil reguler. Selain itu, K-Car juga menikmati pengurangan pajak kendaraan tahunan, premi asuransi, dan biaya parkir. Keuntungan-keuntungan ini membuat mobil K-Car menjadi pilihan yang sangat populer bagi penunduk perkotaan di Jepang. Ya kurang lebih sama kayak LCGC dah. Ya tapi ya kok beda banget ya? Pinjol lagi ini mah. Dan untuk memenuhi permintaan penduduk, K-Car juga hadir dalam berbagai bentuk. Mulai dari hatchback, mobil, sport, 4x4, dan bahkan truck tripper. Dan ini adalah cerup kendaraan keren yang tidak banyak diketahui oleh dunia. Ya kalau di Indonesia ya sekali lagi nih, ya mirip-mirip LCGC lah ya. Tapi K-Car jauh lebih bermanfaat daripada LCGC di sini. Dan juga banyak benefit yang didapatkan. Kalau di sini ya sama aja, pajak sama, gak ada yang berbeda, dan lainnya. Kemudian untuk Suzuki Cappuccino ini sendiri, selama masa produksiannya, Suzuki juga mengembangkan beberapa prototipe atau konsep mobil yang berhubungan dengan Cappuccino. Dan pada prototipe Cappuccino ini awalnya berwarna putih dan memiliki 2 buah atap. Bukan 3 buah atap seperti pada model produksi akhir. Jadi pada tahun 1989, sebuah konsep untuk Suzuki Cappuccino ditampilkan dan mobil ini merupakan mobil convertible dengan 2 korsi yang memiliki mesin yang dipasang di bagian tengah depan dan mobil ini juga memiliki kap mesin yang dapat dibuka ke belakang. Dan dengan pengembangan yang lebih lanjut dan cukup simpel, akhirnya Suzuki merilis mobil ini ke pasaran pada tahun 1991 dengan kode EA11R. Dalam debutnya, Cappuccino dirilis di Jepang tetap mempertahankan tampilan model konsepnya. Model ini memiliki mesin F6A 3 slinder inline 657cc dengan penggerak roda belakang. Di pasar domestiknya, mobil ini cukup favorit. Bahkan saking favoritnya, akhirnya Suzuki Cappuccino ini diekspor ke Inggris pada tahun 1993. Tapi hanya dengan jumlah yang sedikit, yaitu di 1182 unit aja. Dan mobil yang diekspor ke Inggris bukan spesifikasi JDM ya, melainkan memang spesifikasi ekspor khususnya Inggris kala itu. Dan cara termudah untuk membedakan Cappuccino Inggris dengan yang JDM adalah dengan melihat indikator sampingnya. Karena di mobil yang JDM merata dengan bodi, namun yang Inggris menonjol keluar. Selain itu, Cappuccino hanya tersedia dalam dua warna untuk Inggris, yaitu silver dan merah. Dan untuk Jepang tersedia tiga warna tambahan, yaitu hijau, biru, dan hitam. Yaitulah perbedaannya. Cukup simple sih perbedaannya. Kemudian mobil kecil ini, atapnya juga dapat dilepas dalam beberapa bagian dan bagian atas atap memiliki tiga panel. Jadi dengan banyaknya panel, ini tentu saja akan memberikan pengendara beberapa konfigurasi. Misalnya pengendara melepas dua panel luar. Dengan demikian, ini tentu saja akan memberikan konfigurasi T-top. Dan jika melepas ketiganya, maka ini akan memberikan konfigurasi T-top. Dan yang terakhir, kaca belakangnya juga dapat diturunkan ke dalam bodi untuk membuat Cappuccino menjadi Roadster. Kemudian selain konfigurasi atapnya yang keren, mobil kecil ini juga memiliki distribusi bobot yang hampir 50 per 50 ketika kedua kursi diduduki oleh seorang pengendara. Jadi nggak heran kan mobil ini bisa digunakan drift di anime inisial D. Soalnya distribusi bobotnya bisa dibilang cukup sempurna. Kemudian udah distribusi bobotnya yang oke, ditambah dengan mesin F6A 657 cc inline 3 silinder dan turbo yang bisa menghasilkan tenaga di 63 hp pada 6500 rpm dan torsi maksimal di 85 Nm pada 4000 rpm. Dan mesin ini dikawinkan dengan transmisi manual 5 kecepatan dan diferensial slip terbatas. Dengan spesifikasi tersebut, maka nggak mengherankan kalau mobil ini bisa nyaingin AL86. Ditambah bobot mobil ini sangat ringan yaitu di 679 kg. Jadi dengan mesin tersebut dan bobot yang ringan, mobil ini bisa melaju dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 11,3 detik. Ya mungkin ya, terlihat lama namun terlihat cepat mengingat mobil ini adalah key car. Kemudian dengan antusiasme yang cukup tinggi, Suzuki akhirnya memberikan penyegaran pada mobil ini pada tahun 1995. Mobil tahun ini memiliki kode EA21R. Walaupun kodenya berubah, tapi ini bukanlah generasi selanjutnya, yang mana Suzuki hanya melakukan fast lift pada Cappuccino. Dan overall, penampilannya ya nggak berubah, yang mana hanya mesinnya yang berubah. Jadi Suzuki mengupgrade mesinnya menjadi K6A. Kenapa dirubah? Ya ini dikarenakan K6A memiliki kapasitas 1 cc lebih besar dan menggunakan aluminium dalam konstruksinya. Mesin ini juga memiliki output torsi yang lebih tinggi. Jadi spesifikasi lengkapnya gini nih. Mobil ini menggunakan mesin K6A 658 cc inline 3 dan turbo yang bisa menggolah tenaga di 63 horsepower pada 6500 rpm. Dengan torsi maksimal di 103 Nm di 3500 rpm. Dan karena mesinnya dirubah, berarti mobil ini pun beratnya juga ikut berubah. Yang mana di generasi fast lift ini, berat mobil ini menjadi sekitar 689 sampai 700 kg. Dan sisanya ya sama seperti generasi yang belum fast lift. Namun sayangnya masa hidup Cappuccino fast lift ini nggak bertahan lama, yang mana pada tahun 98 produksiannya akhirnya dihentikan. Dan dalam masa produksinya dari sebelum fast lift sampai fast lift, mobil ini hanya diproduksi sebanyak 28.000 unit. Dan uniknya mobil ini saat ini sudah menjadi mobil perburuan kolektor juga nih. Yang mana harganya udah selangit juga. Pertanyaannya kenapa mobil ini tiba-tiba menjadi mobil favorit? Ya jelas sih alasannya. Kemungkinan besar ya karena kemunculan dalam anime initial D. Tapi tidak hanya dari initial D aja mobil ini menjadi favorit. Karena dalam sejarahnya, Suzuki Cappuccino juga memiliki sejumlah prestasi yang sangat mencolok di dalam dunia balap. Terutama di kelas K-Car di Jepang. Misalnya pada K-Car Racing Championship. Di kompetisi tersebut, Suzuki Cappuccino berhasil meraih kesuksesan besar dalam berbagai kompetisi balap kelas K-Car di Jepang. Selain itu, banyak juga tim dan pembalap memilih Suzuki Cappuccino sebagai basis untuk modifikasi balap. Dan tentu aja, ini membuat Cappuccino menjadi mobil favorit. Kemudian prestasi mobil ini juga ada di Suzuki Rally Cup. Ini adalah sebuah kompetisi yang diperuntukkan bagi mobil Suzuki di Jepang. Dan dalam kompetisi ini, Cappuccino menunjukkan kinerja impresif di berbagai sirkuit dan track rally. Kemudian pada kompetisi klub dan acara balap lokal, di berbagai daerah, penggemar dan klub pengguna Suzuki Cappuccino seringkali juga menggelar kompetisi atau acara balap lokal. Dan Suzuki Cappuccino seringkali menjadi mobil yang diandalkan oleh para peserta dalam acara-acara semacam ini. Ya, kemudian selain di dunia balap, untuk dunia modifikasinya mobil ini juga cukup enak dimodifikasi. Mau jadi sleeper? Bisa. Mau racing look? Bisa banget. Mau roadster? Bisa banget. Mau helaflash? Bisa juga. Ya, intinya dengan bentuk yang kecil, mobil ini enak aja diapain. Ditambah, sekilas mobil ini mirip sama Mazda Miyata, tapi versi kecilnya. Dengan demikian, mobil ini menjadi sempurna banget buat para modifikator. Tapi entah kenapa ya, Suzuki Indonesia malah impor Suzuki Espresso. Tampilan mobil ini bukan selera semua orang banget. Bahkan banyak yang beranggapan kalau tampilannya sesuai dengan namanya, yaitu Espresso, yang berarti kopi yang sangat pahit. Bikin kopi biar viral. Kan berbeda ya sama Cappuccino yang notabene-nya ini adalah kopi yang manis. Ya, emang ada-ada aja sih Suzuki. Sekalinya keren, ya bikin mobil ya keren. Tapi ya, kalau sekalinya pahit, ya pahit banget. Bagaimana menurut kalian? Keren gak si Cappuccino ini? Apa kerenan Espresso? Pomen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax